Diduga sopir mengantuk satu unit minibus dengan tiga orang penumpang terjun ke parit sedalam 4 meter. Akibat kejadian itu, sopir dan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Seperti inilah kondisi minibus dengan nopol AE1664KS yang dikemudikan oleh Sutikno, 37 tahun, warga desa gelung kecamatan Paron Ngawi yang mengalami kecelakaan tunggal pada Jumat pagi. Kondisi mobil terjatuh di parit sekitar Overpass Tol Ngawi, desa Jururejo, kecamatan Kabupaten Ngawi. Sulitnya lokasi dan dalamnya parit membuat proses evakuasi cukup sulit. Bahkan kondisi mobil yang jatuh dalam posisi miring hampir memenuhi lebar parit saluran air tersebut. Di samping itu, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi yang cukup padat, membuat petugas Derek harus mengalihkan proses evakuasi melalui sisi barat melalui jalan pertanian. Butuh waktu hampir 2 jam untuk proses evakuasi kendaraan tersebut. Untuk evakuasi kali ini, ini kan ada parit 2, parit kanan dan kiri. Jadi kondisi kendaraan itu di tengah-tengah parit ini. Jadi untuk menaikkan evakuasi ini kan butuh posisi di mana, karena sini ada jalan playover, kita ambil di sebelah pematang sawah. Jadi untuk mengurangi kemacetan. Dan untuk kendaraan kita minimalisir untuk terusakannya, demikian. Kalau setahu Mas sendiri, itu kronologinya seperti apa sih Mas? Kronologinya kurang tahu, nanti langsung ke petugasnya saja. Dari arah mana pak pukulnya tadi? Kelihatannya kalau kondisi ini dari selatan. Dari selatan? Dari selatan. Untuk pengembudinnya langsung ke petugas masa tadi? Kelihatannya sampai sini sudah tidak ada. Jadi nanti langsung ke petugasnya untuk masalah kronologi dan korbannya. Karena sampai sini korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, sopir dan ketiga penumpangnya mengalami luka-luka hingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara kendaraan minibus tersebut dievakuasi oleh unit lakalantas flores Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.